Warga kampung Cieke Hilir, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Protes jalan di sepanjang kampungnya belum juga diperbaiki. Warga pun geram karena tak kunjung diperbaiki dengan memasang spanduk sindiran bertuliskan, Selamat datang di kota wisata jalan rusak Kabupaten Pandeglang. Bahkan, foto spanduk bernada protes itu sempat menyebar dan viral di media sosial Instagram beberapa waktu lalu. Warga setempat, Halim mengatakan pemasangan spanduk sengaja dipasang di tengah jalan ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang yang dirasa membiarkan kondisi jalan rusak tersebut. Ia menceritakan bahkan jalan tersebut juga menjadi jalan paling sibuk dan jalan alternatif yang menghubungkan dua jalan provinsi, yaitu jalan AMD Lintas Timur dan jalan Raya Labuan Pandeglang. Kenapa Pak? Sengaja, karena jalan ini nggak diperhatikan gitu sama pemerintah setempat. Karena apa, udah beri favori di Bupati dari zamannya sebelumnya Pandeg, sampai ke Pandeg, ke Pairuan, sampai Bu Irna aja, sampai mau habis, nggak diperhatikan di sininya. Hampir 2008-2005 pernah diotmik. Ya, dari 2005 sampai sekarang udah berapa tahun hampir tuh. Berapa tahun sampai sekarang. Nah, sekarang aja di cor aja ngeplok-ngeplokan. Nggak nyampe pada bahasa sampai selesai. Seperti sama Buah kan ya sampai selesai dari ujung ke ujung. Kalau boleh tahu berapa kilometer pada di titik sini Pak? Dari sini, dari perapatan pertigaan Cekek sampai Kado Mas Itis, seribu maratus meter sampai jalan AMD itu. Yang rusak, yang banyak yang rusaknya Pak? Ya. Saya kan ngeluh namanya Jualtuang Ojek. Motor juga cepet rusak gitu kan. Jalan nggak pernah diperbaiki sama pemerintah setempatnya. Pak, mungkin menurut Bapak dengan adanya banyak kubangan ini seperti apa Pak? Ya karena airnya nggak ini gitu kan. Karena apa, jalan yang nggak diperhatikan. Jadi dalam-dalam kan banyak mobil gede ke sini. Mobil pok, bawa barang, ngirim ke ini kan banyak. Setiap harinya dulu ada berapa puluh perharinya. Saya minta bangunin jalan aja. Saya satu percontohan seperti rangkas lah. Masyarakat kan minta makan sama pemerintah. Kalau jalannya bagus sih kan bangga. Jadi bawa-bawa barang itu kan kita cepat gitu kan. Nggak ini. Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita menyampaikan bahwa anggaran dan perencanaan sudah dibuat sejak setahun lalu, sehingga perubahan di tengah jalan belum bisa dilakukan. Ia menambahkan, masyarakat dimohon untuk bersabar dan bukan berarti pemerintah Kabupaten Pandeglang mengabaikan pembangunan jalan tersebut. Kita punya skala prioritas. Karena yang kita belanjakan tahun ini yang kita rencanakan satu tahun lalu. Kalau di tengah-tengah perjalanan kan memang belum bisa. Ini kebetulan kita akan sebentar lagi membahas RQAPVI siapa? Siap. Sekta, jadi kita akan programkan ke jalan-jalan yang memang menjadi jalur lalu lintas yang volume-nya kapasitasnya lebih banyak. Ya, dimana jalur kewisata, destinasi wisata, lumbung pangan untuk menghapusan kemiskinan ekstrim gitu ya. Dan kami mohon kesabarannya untuk masyarakat yang belum teragendakan. Sementara itu, Kepala DPUPR Kabupaten Pandeglang, Asep Rahmat, saat dikonfirmasi belum bisa dapat dihubungi.